Yang namanya olahraga itu pada dasarnya hukumnya mubah Sepak bola misalnya Bang Safi juga main bola Tapi disini ada satu hal yang harus kita perhatiin teman-teman Adalah menutup aurat kita Setelah kita bermain sepak bola atau olahraga apapun Karena bukan hanya wanita yang punya batasan-batasan aurat Laki-laki juga punya Sul bilang auratnya itu dari pusar sampai ke bawah Nah itu perihal masalah olahraga Masalah main bola Apalagi sama masalah sholat Karena Bang Safi sering banget nih nih Kalau lagi sholat berjamaah gitu ya Di depan Bang Safi itu ada punggungnya kelihatan Atau bagian belakangnya itu teman-teman kelihatan Kalau itu terlihat artinya aurat kita tersingkat Maka perhatiin teman-teman Tadkala memilih pakaian atau memilih baju untuk sholat Alhamdulillah Bang Safi pakai muslim madani Satu bajunya juga nggak ngetat Kedua memang bajunya juga menutup aurat Jadi bajunya nggak pendek Sehingga tadkala kita sujud Itu nggak akan kelihatan untuk bagian belakang kita Nah jadi itu teman-teman batasan-batasan aurat dari laki-laki Semoga kita makin paham Dan kita makin menjaga aurat kita Tadkala kita bermain Kemudian saat kita ibadah Semoga bermanfaat Barakallahu Fikm Semoga bermanfaat Fikm Sampai jumpa di video selanjutnya